Ketika menjaga all out defense malah agak sedikit kurang baik Pas di attack terus, pas bener-bener di press malah kekuatannya itu bertambah drastis gitu dari tim Royal Karena tadi kalau misalnya gue liat di match terakhir, turning pointnya adalah ketika emphasis melakukan lemparan bomb Dia langsung dapat dua, langsung nginfoin ke temannya Gak mungkin kalau cuma ada dua, pasti ada banyak Makanya tadi Xtreme langsung melakukan rotasi Begitupun dengan Pem Sky, lalu juga XL Clutch yang melakukan rotasi ke arah side B Karena emang dari attack all around ini sendiri tadi memang agak cukup lama untuk melakukan setup ke dalam B-nya Dan itu menjadi tempat atau waktu yang tepat untuk melakukan rotasi Dan kita bakal langsung mulai saja untuk change saat antara Royal of Tel Sardes melawan attack all around 5-1 skor sementara dan butuh dua poin saja untuk memenangkan pertandingan ini Dan kita liat sekarang bermain sangat cepat sekali Xtreme menggunakan R-B-nya masih bisa menghindari napaknya Namun doper dari sisi lain yang sudah terkena hit yang cukup main draft juga Kayaknya doper kena spam ya Kayaknya si doper kena spam bomb atau bomb polos yang dilemparkan Karena doper adanya di atas Beratas ya Beratas dan ada penyerangan yang dilakukan Yang persis mencoba untuk duel dengan seorang doper P90 masih ditenteng oleh seorang Pem Sky Mencoba maju perlahan Xtreme melakukan lemparan bomb menuju ke arah side A Gak ada backup sama sekali Oh lebih fokus untuk duel Namun Ed Klums berhasil mendapatkan seorang Pem Sky Satu berhasil ditumbangkan dari Royal Raftel Sardes Dan doper berhasil mendapatkan XL Clutch juga Duel dilakukan lagi Wait ada backup dari seorang Bodra Bodra nunggu dekat Weiss kena sedikit dari Xtreme Dan cuan cuan juga berhasil mendapatkan Satu Tiga versus tiga sekarang posisinya Awas kena kepala Bodra nunggu dekat di duel Dan berhasil didapatkan dua menutup dua sekarang Namun Starrix Zera Berhasil mendapatkan dua pemain yang melaju dari area JP Betul banget Memang tadi sangat amat sulit untuk masuk ke arah JP Karena ada Ed Klums dan juga Ed Klums ya lebih tepatnya Yang begitu sangat sangat luas biasa Ada spam bomb Kenapa ketidak untuk O-O Spam bomb dua Langsung mengarah ke Tim Royal Raftel Sardes Dua pemain yang berhasil ditumbangkan Masih bisa dihindari Nampaknya M-Pasis Misalkan tiga pemain saja Xtreme M-Pasis dan juga Juwan cuy Betul sekali disini M-Pasis masih mencoba untuk duel Bang time dulu dari seorang M-Pasis Sebelum melakukan penyerangan Karena lima pemain masih komplit Ini kalau dapet satu Indonesia masih beringat terbaru Wow Tiga langsung berhasil ditumbangkan Mudahkan spam bomb Nampaknya Dua tersisa Juwan cuy dan juga M-Pasis Memilih untuk regroup Ini dia Ed Klums ya Oh Lu bisa lihat 38 HP tersisa dari M-Pasis Yang didekoi saja Namun kita lihat sekarang Juwan cuynya Masih mencoba untuk melakukan duel di arah JP Nampaknya di arah belakang Masih di clearance saja Untuk seorang M-Pasis Kita lihat masih cukup sabar Doppernya mengarah di tower Betul banget Eh Udah kedengeran sih harusnya Pergerakan dari seorang Dopper Belum kedengeran sama sekali Sudah lebih ke arah sendiri ya Dari Juwan cuy Kelihatan Langsung di spray saja oleh Juwan cuy Namun Modra Begitu siap Kedatakan seorang Juwan cuy Eh M-Pasis mencoba untuk duel Dengan seorang Dopper Dopper Gak mau tumbang Tunggu teman dari arah belakang Dan langsung di takedown saja Yap Masih menunggu momen nih Dari tim Royal Raktilas Ades Masih kayak ngebaca Pergerakan demi pergerakan Dari tim Attack All Around Yap Yang dimana Mereka mungkin udah tahu sekarang Posisi dari Tim Attack All Around Yang dimana JP-nya selalu di press nih Harusnya udah bisa mengantisipasi Dan ini dia Dia lebih sabar lagi Oke Mending di hold Kalau aku menurutku Mending di hold dulu Soalnya dua round-dua round ini Dia selalu melakukan Pengecekan secara cepat Betul Dan sekarang udah mulai Belajar dari kesalahan Untuk mendapatkan poin Mungkin yang pertama Di Changside ini Dan udah sabar banget Kita lihat sekarang Juwan cuy dan kawan-kawan Mulai bakalan bergerak lagi Untuk mengecek Bersih terlebih dahulu Area-area tertentu Nah ini kayak bakal Dibait aja Langsung membuka Ngedecoi Ades langsung dilempar Bom Namun Modra berhasil Mendapatkan ethesis Dua kill Langsung dari seorang Modra Membuka badan Di waktu yang tepat Namun ada balasan Dari seorang Clutch Mungkin akan dibayar lagi No wait Gloomster yang berhasil Membuka cuan cuy Duel lagi dilakukan SL Clutch melakukan Lemparan bom Satu kill Satu kill Mungkin dua kill Langsung kabur sedikit Oke Mungkin langsung diduelin Oleh Clutch Oleh Clutch Oh 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 Berdaya sekali Dan doper Berhasil mendapatkan Clutch Yap Tiga kosong Yap Masih harus cari Skema lagi Harus benar-benar berpikir Dari tim Royal Raftel Sardes Ingat Ayo dukung terus Indonesia Betul Hashtagnya jangan lupa Indo Pride Diramaikan Di kolom komentar Oh oh Satu tukar satu It's okay Ed Glooms Dan juga Edwin Selly tadi Dan Eee Dua kill Menggunakan spam bom Yang maksudnya Dua kill Dari tim Royal Raftel Sardes Misalkan Empat melawan Tiga sekarang Menjadi keuntungan Harusnya Untuk tim Royal Raftel Sardes Agak harus bersabar lagi Untuk melakukan set up Ulang Dari tim Royal Raftel Sardes Bener Karena ini unggul jumlah pemain Jadi Mungkin bisa Timingnya bisa di dia Dia bisa Bisa ngatur tempo Tim attack all round sekarang Dengan jumlah Pemain yang unggul Oh oh Pergerakan yang sangat lincah sekali tadi Ada spam bom Ada spam balik Masih bisa Oh terkena hit yang cukup lumayan Juga dapat puluh Tujuh HP Oh Juancuy Dari sisi lain berhasil mendapatkan kill Ini menjadi keuntungan Tentunya untuk tim Royal Raftel Sardes Dua pemainnya langsung Lakukan retasi Ceranya berhasil ditumbangkan Terlalu sakit Chris dari seorang clutch Modra Jangan main-main Udah terlihat satu pemainnya Di arah tikus langsung ditumbangkan Udah mendapatkan informasi Tentunya tiga melawan satu Ini menjadi keuntungan Untuk tim Royal Raftel Sardes Mendapatkan poin pertamanya Di Cengside Ini langsung dipasang Langsung dipasang Nunggu dulu PS90 nya ada siap Clutch Depan mata 26 Itu pelurunya Duel dan Emphasis Memastikan poin aman Untuk tim Royal Raftel Sardes Yes Luar biasa Dukungan kalian langsung masuk Ke tim Royal Raftel Sardes Dan Tim Royal ini langsung merasakan Dukungan-dukungan kalian Ketika Hashtag-hashtagnya itu keluar Makanya itu Ini adalah Sangat penting sekali Ketika kalian mendukung Tim Indonesia Ada bomb Nampaknya ekstrimnya harus tumbang Ed Gooms yang berhasil menumbangkan Satu pemain tadi Rush yang cukup cepat Dan menarik mundur kembali Sekarang nampaknya Mencoba untuk melakukan defense Yang cukup lumayan narik Dari tim Attack All Raft Betul sekali Sudah ada dua bomb yang dileparkan Sekarang oleh S.L. Clutch Mencoba untuk mencari terlebih dulu Ed Gooms masih belum terlihat Namun ada Modra yang langsung backup Berhasil mendukkan S.L. Clutch Juga berhasil mendukkan Seorang Modra Pertukuran terjadi Dua tukar satu sementara mencoba untuk Beturun Tapi gak jadi Udah ada peluru dari Dari seorang Juancu Ibak ada bomb dari Starrix Dapat satu kill Dua tersisa sekarang Dua dilakukan spray down Dari Edwin dan juga Ed Gooms Mastikan poin tambahan untuk attack all round Ini adalah match point Dari untuk keduanya Menang Eh seri atau Menang Kalau seri Indonesia masih peringkat pertama Masih peringkat pertama Masih peringkat pertama Hitung-hitungan gue sih gitu ya Seharusnya masih di peringkat pertama Yap Dan ini dia Tandia terroyo Oh oh Keluar dulu Oke oke Belum terjadi first kill Skema DC dulu Seperti biasa Seperti Tadi juga kayak gitu kan Butuh Butuh persiapan Refresh Biasanya abis DC itu menang Indonesia Waterbreak Soalnya tadi juga Waterbreak Kira main bola Eh iya waterbreak Maksudnya gak gitu juga Soalnya tadi pun pas The Prime Lawan Tokyo Ada Ada DC Seperti itu juga Tapi dimenangkan Dimenangkan oleh Tim Indonesia Mudah-mudahan Bisa disamakan Kejadian Ya siapa tahu Siapa tahu Ya kan Lagi waktunya Untuk menjadi juara Amin Ya kan Bisa dibales lagi Lumayan bro 4.500 dolar Kan itu Ngaruhin tingkat PD Troopers Betul Iya kan Kayak Oh yaudah Mungkin tahun depan Bahkan Kalian lah Yang berada di live streaming ini Yang masih komen Bahkan Yang dulunya cuman Yang komen-komen Tahun depan ini Wakil Indonesia bisa Semuanya bisa terjadi Kasalkan kalian Benar-benar berlatih Dan juga Tetap Berusaha keras Berusaha Berdoa Optimis Berdoa Bahwa Rezeki itu Udah diatur Asalkan jangan Malah selatihan aja Jangan sering bubar Tetap semangat Abis turun ramen bubar Abis turun ramen bubar Jangan seperti itu Oke kita bakal langsung Masuk ke dalam game Nyabung remote Betul sekali Antara tim Royal Raftelsades Versus Attack all around Good luck Evan And enjoy the game Kita bakal menunggu Terlebih dulu Sepertinya doper Langsung menuju Ke arah Tower Atau Bar atas Dan emphasis Dari tadi Emphasis yang memaksa Untuk duel ya Duel dengan seorang Doper Tapi Penjagaan badan Dari seorang Emphasis ini Bener-bener Bagus banget Dia gak mati Sia-sia men Nah Udah penyerangan Dan Adglom Selesai mendapatkan Seorang Pepsky disini Penyerangan dilakukan oleh Tim Dari attack all around Untuk tim Royal Raftelsades Udah penyerangan yang dilakukan Udah dijagain Arenanya Full banget Wits Mencoba untuk mancing terlebih dulu Langsung membuka badan duel Dilakukan di area Jepersi Satu Eibom Yang gak bisa dihindari Lincas sekali Namun tersempes Seorang diri But cepat saja Skor kemenangan Untuk tim Attack all around Seri Skor Sama Oke